Intro Akal orang macam-macam Kalau ada berita agama yang jelas-jelas sahih kemudian akal kita belum bisa menerima Koedahnya yang dicurigai adalah akal kita Berapa banyak akalnya orang yang mereka tidak bisa menerima Tapi akalnya Imam Syafi'i, akalnya Imam Malik, akalnya Imam Abu Hanifah, akalnya Imam Yeni Ahmad bin Hambal Kok bisa menerima? Apa bedanya akal anda dengan akalnya mereka? Karena memang kadar akal berbeda-beda Dan akal juga ada akal yang kafir, ada akal yang muslim Intinya semua yang datang dari Allah adalah hak Karena Allah adalah al-hak Dan Rasul yang menyampaikan adalah Rasul yang al-amin Rasul yang ini sangat terpercaya Orang yang telah dibuktikan oleh kenyataan Yang tidak pernah berdosta Minallah risalah Wa'ala rasuli al-balakh Dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan Dan tidak ada yang tersisa Yang Nabi telah sampaikan Dari risalah wahyu yang Allah perintahkan untuk disampaikan Ya ayo Rasul, balik Wa'ala rasul, sampaikan apa yang aku Ini turunkan kepada engkau Dan Nabi telah menyampaikan Dan bahkan Nabi meminta persaksian Para sahabat yang jumlahnya ratusan ribu Di haji wadah Tentang penunian risalah yang telah beliau lakukan Dan kemudian mereka mempersaksikan tentang Ini apa yang telah Nabi sampaikan Telah menunikan amanah Telah menyampaikan risalah Dan lalu Nabi katakan Allahummas had Allahummas had Allahummas had Ya Allah saksikan Ya Allah saksikan Ya Allah saksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!